Yang pertama, sungai berair yang tenang Banyak orang beranggapan jika buaya itu senang di sungai yang berarus deras Hal itu tidak sepenuhnya benar Karena di sungai pedalaman yang berair tenang, buaya muara juga bisa hidup dan berkembang baik Jadi saat kamu berada di sungai yang berair yang tenang Waspadalah, waspadalah Lalu yang kedua, rimbunan semak di pinggir sungai Ciri yang kedua adalah tapian sungai dengan rimbunan pepohonan atau semak-semak Jika kamu berada di sungai dengan ciri seperti ini Sebaiknya ekstra hati-hati Karena di tempat seperti ini Bisa jadi favorit buaya muara untuk menghangatkan dirinya Atau berlindung sambil menunggu mangsanya yang datang Jika kamu terpaksa masuk dalam wilayah seperti ini Kamu bisa memanfaatkan cahaya yang kuat Misalnya lampu sorot atau senter pada malam hari Jika dari dalam kejauhan atau semak-semak terdapat cahaya yang merah Maka bisa dipastikan banyak buaya yang berdiam diri di sana Lalu yang ketiga Banyak lubang di sungai Ciri ketiga adalah banyaknya lubang di kiri kanan sungai Lubang ini biasanya dipakai oleh buaya untuk menyimpul telur-telurnya agar aman dari pemangsat telur Dan tetap hangat sehingga bisa menetas dengan selamat Selain telur buaya Di lubang ini juga biasanya ditinggali oleh para ular Jadi jangan senang dulu Kalau di lubang itu tidak ditinggali buaya Karena bisa jadi ada ular yang sama bahayanya dengan buaya Lalu yang keempat Adanya jejak kaki Ciri yang keempat adalah jejak kaki buaya yang di pinggir sungai Jika jejak kaki itu sudah dingin dan tidak begitu jelas Kamu bisa bernafas sedikit lega Akan tetap Tetaplah hati-hati Pasalnya Buaya itu sudah jauh dari tempat kamu berada Jika jejak kaki itu sangat jelas dan masih hangat Sebaiknya kamu segera pergi dari sungai itu Karena buayanya ada di sekitar kamu Bisa jadi Ia sedang lapar dan mengintai dari tempat yang aman Sehingga Sewaktu-waktu Bisa menerkam Anda Terima kasih Terima kasih.